Sikap Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menuai protes keras di Makassar. Puluhan mahasiswa menyegel dan mencoret-coret sebuah gerai makanan cepat saji asal Amerika Serikat. Gerai makanan cepat saji di Jalan Andi Pangerang, Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan ini tiba-tiba jadi sasaran unjuk rasa lima puluhan aktivis, himpunan mahasiswa Islam Cabang Makassar dan Gowa Raya Sabtu sore. Mereka emosi akibat kebijakan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Pengunjung pun dibuat kaget dan panik. Mahasiswa tidak hanya berorasi tapi melakukan aksi corat-coret yang berisi protes kepada pemerintah Amerika Serikat. Kami yakin bahwa negara Indonesia adalah mayoritas negara muslim yang kemudian masih meyakini nilai-nilai persadaraan atau kasudara kita yang nanti di Palestina. Sehingga itu ya kami dari kawan-kawan hukunan mahasiswa Islam untuk bagaimana menyikapi sebuah kediktatoran dari Amerika Serikat khususnya semua fasilitas-fasilitas Amerika Serikat yang ada di bangsa kita ini. Selain menyegel, mahasiswa juga mendesak dukungan pengelola gerai makanan cepat saji untuk membela Palestina. Gere makanan cepat saji dijaga ketat aparat kepolisian demi mengantisipasi aksi lanjutan. Alwi Fauzi, Makassar. Sementara itu di Jakarta, ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera menggelar aksi bela Palestina di depan kedutaan besar Amerika Serikat. Mereka mengecam pernyataan sepihak Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kader Partai Keadilan Sejahtera mengecam Amerika Serikat dan Israel. Mereka meminta Trump membatalkan pernyataan sepihak terkait Yerusalem karena dianggap mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB. Untuk mengamankan jalannya aksi, kepolisian memperketat pengamanan di depan kedutaan besar Amerika Serikat dan melakukan rekayasa arus lalu lintas. Jumlah kekuatan pasukan gabungan dari Polda Metro Jaya dengan Kodam Nima Jaya itu ada sekitar 12 kombi. Sementara pengamanan arus lalu lintas belum ada. Dari arah patung kuda yang mengarah ke Stasiun Gambir itu memang terjadi penutupan karena masa yang sangat banyak jadi tidak tertampung sehingga terjadi pengalaman arus di patung kuda untuk diluruskan ke Istana Negara. Namun yang dari Tugutani berbelok ke kiri itu arus lalin masih lancar yang mengarah ke area patung kuda. Dan untuk mengetahui situasi unjuk rasa di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat kami sudah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia Mahardika Utama. Dika selamat siang bagaimana jalannya demonstrasi siang ini sepertinya di belakang Anda sudah terlihat masa aksi bela palestina ini sudah memenuhi atau berkumpul di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Ya selamat siang Al-Diisa tidak bisa mendengar pertanyaan Anda dengan jelas tetapi saya bisa menggambarkan situasi terkini di depan kedutaan besar Amerika Serikat di kawasan Medan Merdeka Selatan. Di sebelah kiri saya bisa dilihat bahwa lautan manusia sudah menutup akses dua jalur jalan di kawasan Medan Merdeka Selatan baik dari arah Medan Merdeka Barat ataupun juga dari arah Tugutani. Jika pagi tadi masa baru sekitar 2 ribuan orang dari kader PKS di kawasan Jabodetabek hingga siang ini jumlahnya sudah semakin banyak diperkirakan sudah dua kali lipatnya atau sudah mencapai lebih dari 4 ribu orang meskipun saat ini sebagian atau beberapa masa sudah mulai meninggalkan kawasan Medan Merdeka Selatan tetapi masih banyak juga masa yang masih melakukan orasi di depan Medan Merdeka Selatan atau di depan kedutaan besar Amerika Serikat dan juga mengimbarkan panji-panji baik bendera Palestina ataupun yang juga sejumlah pandu yang intinya mengecam pernyataan sepihak dari Amerika Serikat dari Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel setidaknya ada tiga poin tuntutan utama selain mengecam dan juga mengutuk keras tindakan atau pernyataan sikap dari Amerika Serikat masa dari PKS juga meminta pemerintah Amerika Serikat Donald Trump menarik kembali ucapannya menarik kembali pernyataannya dan ini dianggap sebagai hal yang melanggar ataupun juga mengabaikan resolusi dari Dewan Keamanan PBB di tiga kali berturut-turut di tahun 1962 di tahun 1980 dan juga di tahun 2016 yang mana Amerika Serikat sendiri sebenarnya merupakan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB dan poin yang terakhir yang juga tadi dikatakan oleh Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera Sehibul Iman menyatakan bahwa meminta pemerintah Indonesia juga untuk terus proaktif meminta negara-negara yang tergabung dalam OKI untuk melakukan pernyataan yang tugas terkait dengan sikap politik ataupun juga sikap diplomatis atas apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang kemudian akan dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk memindahkan ibu kota dari, mindahkan kudutan bisakan Amerika Serikat dari Tawafif ke Yerusalem dan kalau kita melihat lagi visual yang tampak saat ini reaksi masih terus dilakukan dan meskipun sejumlah masalah sudah mulai meninggalkan tetapi rencananya aksi ini masih akan terus berlangsung sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti dan untuk mengamankan jalannya aksi yang sudah dimulai sejak pukul 7.30 pagi tadi pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya bersama dengan TNI menjaga sebanyak 12 kompi personil untuk mengamankan jalannya aksi yang sebenarnya juga sudah dimulai sejak hari Jumat lalu dan sejumlah rekaya Sarosolintas juga sudah dilakukan sekali lagi kendaraan dari arah Tugutani yang akan menuju ke kawasan Medan Merdeka Selatan ini dialihkan ke Ridwan Rais, ke Pasar Baru dan seterusnya sementara kendaraan dari arah Medan Merdeka Barat untuk menuju ke Stasiun Gambir juga diputar kembali menuju ke Patung Kuda dan melalui Istana Negara lalu apakah sudah ada respon dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat sampai siang hari ini tampaknya memang tidak ada respon dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat tetapi kalau kita boleh sedikit mengutip sedikit menyimpulkan lagi apa hasil dari pertemuan Menteri Luar Negeri Reto Marsudi pada hari Jumat lalu dengan Duta Besar Amerika Serikat Joseph Donovan yang menyatakan bahwa pihak Amerika Serikat atau pihak Kedutaan akan menyampaikan apa yang menjadi pernyataan sikap dari Indonesia terkait dengan pernyataan Donald Trump beberapa hari yang lalu dan selain itu ini juga yang menjadi titik yang cukup krusial begitu karena sampai pada pertemuan pada Jumat lalu Amerika Serikat tampaknya belum berencana untuk mengubah ataupun juga untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang sudah diambil oleh Presiden Donald Trump terkait pengakuan secara sepihak atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Aldi Dika, kemudian bagaimana dengan pengamanan internal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat sendiri saat ini apakah pengamanan ketat diberlakukan dan bagaimana kegiatan atau aktivitas yang berlangsung dalam Kedutaan Besar Amerika Serikat pada hari Minggu ini menanyakan hal yang sama kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat bagaimana terkait dengan pengamanan apakah ada pengamanan khusus dari pihak internal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Romahutajulu menyatakan bahwa hal tersebut memang ada dan itu juga sudah dilakukan secara internal pihaknya hanya melakukan koordinasi saja dengan pihak keamanan meskipun memang pengamanan sejak pagi tadi tampaknya tidak terlihat secara visual yang jelas bahwa ada pengamanan yang ajak begitu dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat tetapi pengawasan-pengawasan tentunya dilakukan bahkan tak terkecuali juga pengawasan dilakukan terhadap wartawan ataupun jurnalis yang meliput aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat ini tadi beberapa jurnalis termasuk saya juga diperiksa dimintai data dan juga dilarang untuk mengambil background Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada tepat di belakang saya saat ini kita akan melihat rencananya bahwa aksi-aksi bela Palestina seperti ini ataupun juga aksi mengecam pernyataan sepihak dari Presiden Donald Trump ini akan terus berlanjut sampai pekan depan dan tentunya pihak kepolisian pun terus melakukan koordinasi dan tadi juga saya menanyakan kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat apakah ada peningkatan eskalasi keamanan di kawasan Medan Merdeka Sultan khususnya di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan jawabannya adalah tentu adanya keamanan lebih yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi adanya kericuhan ataupun juga adanya adanya vulnerableisasi ataupun adanya kerawanan dari tingkat keamanan di kawasan Medan Merdeka Sultan yang juga menjadi objek vital bukan hanya ada Kedutaan Besar Amerika Serikat tapi di kawasan ini ada sejumlah kementerian negara dan juga ada kantor gubernur DKI Jakarta Aldi Baik, DKI ini artinya dari hari Jumat hingga hari Minggu sudah tiga hari aksi bela Palestina ini digelar dan kita tunggu kabar selanjutnya dari Anda terima kasih atas laporan Anda Mahardika Utama melaporkan dari Jalan Merdeka Selatan depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat